Intro Hai para pecinta Antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya masih bersama saya di channel kesayangan kalian Nah guys di episode kali ini sepertinya semakin seru dan pastinya akan semakin menegangkan Dimana kali ini terlihat Marisa dan juga Sarah sedang bahagia ya guys Dimana Sarah pun menceritakan kepada Marisa tentang hubungan dirinya bersama Abimana Dan Marisa pun mengatakan jika Bastian tidak ingin menceraikan Sarah Maka Marisa pun akan membantu prosesnya itu ya guys Dan Marisa pun akan memberikan sejumlah uang untuk Bastian agar mau menceraikan Sarah Dan di sisi lain terlihat Kinanti yang mencoba mengatakan kepada Abimana Agar tidak pernah mendekati Sarah lagi Namun disitu Abimana mengatakan kepada Kinanti bahwa dirinya tidak akan pernah berhenti Untuk terus mencelakai Sarah ini ya guys Karena dirinya menaruh dendam Namun disini terlihat Kinanti yang begitu sedih mendengar perkataan dari Abimana Dan disitu pun terlihat Abimana yang merasa kasihan Karena Kinanti begitu sedih dengan sikap dari Abimana ini ya guys Akhirnya Kinanti pun pergi mencoba menemui ayahnya dan meminta bantuan kepada ayahnya Namun apakah ayahnya tersebut akan berhasil membantu Kinanti untuk menasehati si Sarah Agar tidak terjebak cinta kepada Abimana ya guys Dan karena rasa kecewa Kinanti terhadap Abi Dia pun pergi meninggalkan rumah Dan akhirnya Kinanti pun harus berhadapan dengan seorang preman disana Namun akhirnya Abimana berhasil menemukan Kinanti Dan preman itu pun akhirnya berhasil merukai Abimana di areal tangannya ya guys Melihat Abimana yang terjatuh Kinanti pun begitu terkejut dan shock ya guys Karena Abimana begitu kesakitan dengan luka di tangannya Akhirnya Kinanti pun membawa Abi pulang ke rumah dan disitu terlihat Kinanti pun mengurus Abimana dengan penuh hati Sehingga disitu Abi pun mulai merasakan jatuh cinta kepada Kinanti Karena Kinanti selalu memberikan perhatian lebih terhadap dirinya Walaupun Abimana telah berusaha menyakitinya ya guys Dan disini terlihat Amanda yang mulai menerol Anita ya guys Karena Anita disitu dia berpisah bersama Abimana Disini dia menulis di sebuah kaca bahwa Anita adalah seorang pembunuh Melihat akan hal ini tentu saja Anita begitu kesak ketakutan ya guys Dan Amanda pun mengatakan bahwa permainan akan segera dimulai Jika kalian penasaran dengan kelanjutan sinetron terpaksa menikahi tuan muda Jangan lupa untuk terus saksikan di TV kesayangan kalian Jangan lupa untuk terus saksikan di TV kesayangan kalian